Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah SWT Sebentar lagi, kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha Seperti biasanya, di Hari Raya Idul Adha ini Tentu tidak lepas dari ibadah kurban dan haji Pada Hari Raya ini, umat Islam berkumpul pada pagi hari Dan melakukan sholat id bersama di tanah lapang atau di masjid Seperti ketika merayakan Idul Fitri Setelah sholat, dilakukan penyembelihan hewan kurban Untuk memperingati perintah Allah kepada Nabi Ibrahim Yang menyebelih domba sebagai pengganti putranya Namun faktanya, masih banyak dari kaum muslimin yang tidak mengetahui Akan ibadah dan sunnah-sunnah yang terdapat di dalam Hari Idul Adha Mulai dari sunnah berkurban, wukuf, dan lain-lain Oleh karena itu, insya Allah Selama 30 menit ke depan, kita akan menelusuri bagaimana pandangan Islam Mengenai hukum seputar Idul Adha Di dalam program Taukah Anda Wukuf di Padang Arafah, sholat idul adha, dan berkurban Adalah beberapa ibadah besar yang dilakukan kaum muslimin Pada tanggal 9 sampai 13 Zul Hijjah Namun, apakah syariat tentang ketiga hal tersebut Sudah dipahami oleh kaum muslimin sebagai syariat Atau hanya sebatas tradisi saja Berikut liputannya untuk Anda Menurut saya Idul Adha itu Menurut saya Idul Adha itu ya hari raya kurban gitu Idul Adha itu adalah hari raya kurban Yang lebih spesial daripada hari raya idul fitri Karena ada ibadah setelah sholat idul adha Diadakannya pemotongan hewan kurban pada saat itu Idul Adha adalah di mana umat Islam diperintahkan untuk berkurban Karena itu adalah bagian dari hari raya terbesar untuk umat Islam sendiri Menurut saya Idul Adha itu adalah hari raya berkurban Bagi setiap umat muslim di seluruh dunia Sejarahnya panjang sih Itu pada masa Nabi Ibrahim Ketika beliau diuji sama yang maha kuasa Untuk mengorbankan anaknya putranya Ismail putra sematawayangnya Cuman ya itu dia tadi Hanya melalui mimpi beliau Diperintahkan untuk menyembeli anaknya Sebenarnya Yang diuji keimanan Nabi Ibrahim itu Seberapa yakin dia sama yang maha kuasa Sejarahnya yang diprakteknya terjadi pada zaman Nabi Ibrahim Yang pada saat itu disuruh berkurban menyembeli anaknya Pada saat itu padahal Ibrahim itu telah lama menanti-nanti kedatangan Ismail anaknya Idul Adha itu dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim Ketika itu Nabi Ismail diperintahkan oleh Allah untuk disembeli oleh Nabi Ibrahim Dan Allah menggantikan Nabi Ibrahim dengan seekor kambing Kalau saya tidak salah Menurut saya sejarahnya dari Nabi Ibrahim Untuk menyembeli Nabi Ismail dari Allah Dan kemudian diganti oleh kambing dari Allah untuk menyembeli Nabi Ismail itu sendiri Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Baru saja kita mendengarkan beberapa pandangan dari sebagian kaum muslimin Tentang Idul Adha Lantas bagaimana pandangan Islam mengenai hukum dan keutamaannya Yuk kita tanyakan kepada Ustadz Abdul Rashid mengenai hal ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Wa sallallahu wasallam wa baraka'ala Nabi Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Berapa mirsa Salam TV rahimani Allah ta'ala wa iyakum jami'an Idul adha berarti ada dua kata di sana Yaitu kata id dan kata adha Kata id yang berarti adalah kembali Atau sesuatu yang dibiasakan Sedangkan adha berarti adalah kurban Dengan demikian kita katakan Idul adha adalah kembali kita melaksanakan kurban Rasulullah s.a.w. sebagaimana dijelaskan oleh Imam At-Turmudi rahimahullah Rasulullah s.a.w. bersabda Asawmu yawma tasumun Wal fitru yawma tuftirun Wal adha yawma tudahun Hari puasa itu adalah ketika kalian itu berpuasa Hari berbuka itu adalah ketika kalian semuanya itu berbuka Dan hari kurban itu adalah ketika kalian itu kembali melaksanakan ibadah kurban Jadi idul adha berarti adalah kita kembali melaksanakan syari'an kurban Menyembeli hewan kurban Karena memang waktunya Karena memang sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan tersebut Yaitu tepatnya pada tanggal 10 Julhijjah Ya, kalau kita berbicara historis atau sejarah dari idul adha ini adalah Sesungguhnya jauh sebelum Nabi Muhammad s.a.w. Syari'at adha ini Ataupun idul adha ini Itu sudah ada Iaitu semenjak zaman kakek beliau s.a.w. Iaitu Nabi Ibrahim s.a.w. Semenjak itu Idul adha itu sudah disyariatkan Itu menjadi cikal bakal Sekalipun Di dalam syariat Islam itu sendiri Idul adha itu Dilakukan Sudah mulai disyariatkan Pada tahun ketiga Hijriyah Ikhwati filah azaniallahu ta'ala wa'iyyakum jami'an Terkadang orang Di dalam momentum Idul adha Itu hanya memikirkan tentang Kapan kita sholat Di mana tempatnya Jam berapa dimulai Siapa khotibnya Hewan apanya akan disembeli Di mana disembeli Berapa hewan yang disembeli Namun lupa kita yang ketiga Yaitu Tentang sejarah Nabi Ibrahim s.a.w. Semestinya kita Menempat tilasi Dan mempelajari Serta mengambil ibrah dan pelajaran Dari kisah Nabi Ibrahim s.a.w. Nabi Ibrahim s.a.w. Adalah seorang Abdullah Seorang hamba Allah Azza wa Jalla Yang sangat sempurna Keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Karena beliau adalah seorang Nabi dan Rasul Bahkan beliau adalah Abu'l-Ambiyak Bapaknya para Nabi dan Rasul Kenapa? Karena banyaknya keturunan beliau Yang menjadi Nabi dan Rasul Sosok Nabi Ibrahim s.a.w. Adalah seorang suami yang salih Dia juga adalah seorang ayah Yang bertanggung jawab Yang semestinya kita jadikan Panutan dan teladan Istri beliau Alayhi s.a.w. Hajar alayhi s.a.w. Adalah sosok wanita penyabar Tangguh Yang sukses mendidik anaknya Dan dia juga adalah seorang istri yang salihah Dan anak beliau A.S. Ismail A.S. adalah anak yang sangat berbakti. Oleh karenanya bagi kita yang anak pada hari ini Hendaknya mencontohi dan mengikuti bagaimana Ismail A.S. Dan bagi kita para ibu dan akhwat Juga hendaknya mengikuti dan menyeladani Hajar A.S. Keluarga yang salihah ini Keluarga yang memiliki kedudukan yang tinggi ini di hadapan Allah A.S. Maka dengan itu Allah pilih keluarga ini Untuk diuji Untuk diberikan sebuah ujian yang maha dahsyat Iaitu diperintahkan oleh Allah A.S. kepada Ibrahim, sang ayah Untuk menyembeli Ismail, sang anak Dan seorang ibu merelakan itu Maka Al-Quran menyebut Ujian yang besar ini adalah bala'ul mubin Sebagai sebuah ujian yang sangat nyata Inna hadha lahual bala'ul mubin Sesungguhnya ini Iaitu perintah Allah kepada Ibrahim Untuk menyembeli anaknya adalah bala'ul mubin Dalam surah As-Sofad ayat yang ke-106 Sesungguhnya Kisah Nabi Ibrahim yang merupakan Yang merupakan cikal bakal Idul adha yang ada pada hari ini Di syariat Islam Adalah diabadikan oleh Allah Dalam surah As-Sofad ayat yang ke-102 Maka ayahnya Ibrahim A.S. pun berkata Kepada anaknya Ismail Wahai anakku Sesungguhnya aku melihat Di dalam mimpiku Aku menyembelihmu Pandur ma dhatara Apa pendapatmu tentang hal itu Maka spontan Ismail A.S. Dengan keimanan yang kuat Sebagai anak yang berbakti Kepada orang tuanya Mengatakan Ya abatif al-ma tu'mar Wahai ayah anda Kerjakan apa yang diberitakan kepada kamu Sata judul ini Insya'Allah Engkau akan mendapatkan aku Sebagai orang-orang yang bersahabar Allahu akbar Sebuah ujian yang maha dahsyat Bala'ul mubin Istilah Al-Quran Ini telah dilakukan Dan telah dilakoni Oleh keluarga Ibrahim A.S. Beliau diuji dengan meminta Kepada dirinya untuk menyembelih anaknya Semata wayangnya pada waktu itu Anak satu-satunya Anak yang telah dinanti lama Kehadirannya Lalu Allahu akbar Menguji Nabi Ibrahim Untuk menyembelih anaknya itu Hari ini barangkali Allahu akbar Kita tidak disampai seperti itu ujiannya Namun kadang-kadang berat Kita melaksanakan perintah Allah Menyembelih satu ekor hewan saja pun Kerasa-rasanya berat Bahkan kadang pun Sumur-sumur hidup Tidak ada hewan Yang kita korbankan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton